Jembatan Ahmad Amin Tengok kemari pak Jembatan berdoa Demi untuk keluarga Keselamatan diri dan untuk Masyarakat Amin Terima kasih Di persilahkan Bang hadap kemari pak Bang hadap kemari pak Inilah detik-detik Dibukanya kembali Jembatan Mahkota 2 Yang berubah Jembatan Ahmad Amin Samarina Pandi tunjuk jembatan Pandi Tunjuk jembatan pandi Tunjuk jembatan pandinya Ya Oke Terima kasih pandi Pak balikota Yang mengarahkan jembatan Ahmad Amin Luar biasa hari ini Untuk nama itu sendiri Kenapa pak dibuka Dengan nama Ahmad Amin Pak sekarang pak Kenapa Kenapa dibuka Dengan nama Ahmad Amin Pak Apakah kamu Harga jasa beliau Jadi Pak Ahmad Amin ini Adalah mantan Wali kota Samarinda Yang Mencetuskan ide Melaksanakan Membangun Melaksanakan Segala sesuatu Upaya Untuk Mewujudkan jembatan ini Menjadi Seperti sekarang ini Dan Penyelesaian jembatan ini Butuh perjuangan yang panjang Hingga memakan waktu Lebih dari 10 tahun Sehingga Sejak tahun 2003 Sehingga Sangat beralasan Untuk kita Dedikasikan Nama Pak Ahmad Amin Sebagai nama jembatan Yang kita tempati ini Saya kira itu Selamat menikmati Selamat menikmati Antusias warga kota Samarinda Untuk kembali melintasi Jembatan Mahkota 2 Yang sudah menjadi Jembatan Ahmad Amin Pengamanannya sendiri seperti apa Pak? Pengamanannya sendiri? Kalau misalkan ada truk yang melanggar gitu Apakah ada tindakan? Ya saya sudah minta tadi kepada Dishub Bersama Poresta Samarinda Untuk melakukan Pengamanan Pengawasan Terhadap Kendaraan yang Diperbolehkan Termasuk Jenis kendaraan yang Tidak diperbolehkan melintas Semua jenis truk Dan kendaraan Angkutan umum Yang diperbolehkan Hanya roda 2 dan Sampai roda 4 Yang bersifat Angkutan pribadi Diskresi atau Pengecualian diara itu Ya seperti ambulans Roda 3 Untuk sampah Dan Untuk kendaraan yang bersifat Emergensi Seperti ambulans tadi Angkutan jenazah Dan lain sebagainya Terima kasih Alhamdulillah Untuk saat ini Kondisi jembatan sendiri Dilaporkan seperti apa Pak? Dari hasil pengukuran Teknis Baik pengukuran pilar Kabel Kabel atas maupun bawah Serta pengukuran retak Disimpulkan oleh Komisi Keselamatan Jembatan Dan Terowongan Jalan Kementerian PUPR Direkturat Jenderal Bina Marga Kondisi Pondasi jembatan Masih dalam keadaan amat Meskipun demikian Terjadinya Pembatasan Kita masih melaram Melintas Semua jenis truk Kendaraan non pribadi Itu karena masih kita melakukan Monitoring deformasi Secara berkala Yang kedua Kemarin Hari Rabu Saya menerangani surat Untuk Pembukaan secara total Baru dapat kita lakukan Setelah dilakukan Pekerjaan Pengamanan Di sekitar Daerah project Atau di sekitar Vilon 7 Yang akan dilaksanakan Oleh balai Nah Setelah pekerjaan Pembuatan Pengamanan Apakah itu nanti Berubah Berubah Retaining wall Atau tanggul ya Atau mungkin Ada bentuk lain Dari teknis Yang dipertimbangkan Secara teknis Oleh Kementerian PUPR Selesai dikerjakan Barulah Kita melakukan Pembukaan Secara total Untuk semua jenis kendaraan Pembukaan Surat Selesai dikurang Perubah Gila Tidak Pakas Pembukaan Pembukaan Nah ini untuk pengumuman, pemberitahuan juga ke masyarakat. Jadi tolong juga masyarakat, bukan cuma disub dan kores, tapi kita mohon keikhlasannya masyarakat juga ikut mengawasi. Karena ini adalah jembatan milik kita bersama. Dan untuk kepentingan keselamatan seluruh warga Kota Sangarindan. Itu poinnya. Terima kasih. Pak terakhir dari saya, untuk perawatannya sendiri, apakah sudah dirancang dan akan menghabiskan anggaran berapa kira-kira Pak? Untuk pembuatan pengamanan jembatan, termasuk perawatannya itu tahap pertama ini diperkirakan akan memakan biaya kurang lebih sekitar 50 miliar. Dan selanjutnya akan kita koordinasikan dengan PU Provinsi, kemudian kementerian PUPR, agar kita bersinergi menyediakan alokasi anggaran untuk perawatan jembatan. Tidak hanya untuk jembatan Ahmad Tamin, tapi semua jembatan yang ada di belia Kota Sangarindan. Jembatan, ya. Jembatan, ya. Jembatan, ya. Jembatan, ya. Iya, portal dalam bentuk barier beton, ini satu buah ini, beratnya setengah ton, 500 kilo. Jadi yang kita buat dan buka hanya lebaran untuk bisa masuk kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi, kurang lebih sekitar 2 meter lebarnya. Tapi yang paling penting itu adalah pengawasan dari masyarakat. Jauh lebih penting lagi adalah kesadaran para pemilik kendaraan untuk tidak memaksakan diri yang kendaraan jenis yang dilarang untuk tidak dipaksakan diri demi untuk keselamatan seluruh kota Samarinda. Kalau sudah masyarakat yang awas itu sudah pasti aman lah. Kalau ada yang terobos gitu ada sanksi khusus nggak? Kenapa? Ada sanksi khusus nggak? Nggak usah berandai-andai, kita doakan saja supaya semua taat. Jadi nggak usah bayangkan susah-susah seperti muka kamu itu yang agak susah. Terima kasih. Terima kasih.